Intro Assalamualaikum sahabat pelenter Semoga sukses dan sehat selalu Kali ini kita akan berbagi pengetahuan Tentang karat daun pada tanaman kelapa sawit Gejala karat daun ini Berwarna kemerah-merahan Yang terletak pada anak daun Pada pelepah bawah Seperti ada lapisan karat pada besi Seperti ini Pada pelepah bawah Ini disebabkan oleh alga Atau ganggang Sepaleuros viracin Atau ritras Kenapa kok bisa terjadi karat daun seperti ini sahabat pelenter Karena di saat kondisi hujan deras Kemudian ada kemarau Maka otomatis debunya Nempel di permukaan daun atasnya Sehingga yang paling banyak Tanaman kelapa sawit terkena karat daun Yaitu tanaman kelapa sawit yang berada di pinggir jalan Karena debu-debu dari kendaraan yang melintas disitu Menempel ke daun tanaman kelapa sawit Sahabat pelenter ada yang bertanya Apakah karat daun ini mengganggu produktivitas kelapa sawit Memang sahabat pelenter Belum ada penelitian secara ilmiah Bahwa karat daun pada tanaman kelapa sawit ini Mengganggu fisiologi tanaman Karena Setomata atau mulut daun kelapa sawit Ini berada di bawah daun Berada di bawah daun Ini kalau kita kerik sahabat pelenter Dikerik gini Ini akan hilang Kemudian akan kembali ke daunnya Karena belum ada penelitian secara ilmiah Kalau karat daun ini mengganggu Maka di kebun-kebun perusahaan Karat daun ini tidak dikendalikan Karena tidak mengganggu Produktivitas tanaman kelapa sawit Namun sahabat pelenter perlu difahami Jika karat daun ini merambat Sampai ke daun pelepah yang atas Pelepah yang atas sana Lebih dari pelepah ke-17 Yaitu 3 spiral dari atas 3 tingkat atau 3 spiral dari atas Maka karat daun ini bisa mempengaruhi pada produksi tanaman kelapa sawit Meskipun secara umum Karat daun pada tanaman kelapa sawit ini belum berbahaya Ada pun untuk pengendaliannya Lakukanlah penyemprotan secara merata pada karat daun Dengan menggunakan fungisida atau bakterisida Yang berbahan aktif tembaga oksida Seperti merek Nordoc 56WP Dosis 30 gram per tanki 16 liter Atau kurang lebih 1 sendok makan Atau bisa memakai fungisida kontak merek Kuproksat Dosis 30-40 ml Per tanki 16 liter Ini disemprotkan Keseluruh daun Yang terkena karat Nanti secepatnya akan mengelupas Sendirinya ini Karat daunnya ini Jadi sahabat planter tidak perlu khawatir Bahwa karat daun ini Tidak mengurangi produktivitas tanaman kelapa sawit Jika belum merambat sampai daun pelepah yang atas Karena alga ini akan hilang dan datang Sesuai kondisi kelembapan lingkungannya Ada pun untuk pencegahannya sahabat planter Supaya melakukan rutin pruning Sesuai standarnya Jangan over pruning Dan juga tidak boleh gondrong Dan gulma di piringan kelapa sawit Rutin dibersihkan Agar kelembapannya turun Tidak terlalu tinggi Atau tidak terlalu lembab Karena kalau rumputnya tinggi Kemudian Debu-debunya nempel pada rumput-rumput Di sekitar kelapa sawit Maka Begitu ada hujan Langsung Debunya naik Lalu menempel Ke daun Tanaman kelapa sawit Jadi bisa dilihat nih Sahabat planter Karat daun ini Menutupi daun Yang di atasnya Untuk yang di bawahnya ini Tidak Tidak menutupi Tidak sampai menutupi ini Ini masih status Normal ini Tidak perlu Dikendalikan Karat daunnya Karena setomatanya Tanaman kelapa sawit itu Berada di bawah Anak daun ini Sehingga Karat daun ini Tidak mengganggu Pada Setomata tanaman Untuk melakukan Fotosintesis Baiklah sahabat planter Demikianlah Berbagi Pengetahuan Dan pengalaman Dari kami Semoga bermanfaat Sukses dan sehat selalu Jangan lupa Sahabat planter Yang belum mendukung channel ini Silakan tekan tombol subscribe Like, share, dan komen Karena subscribe itu gratis Dan akan bermanfaat Untuk kita semuanya Semoga sukses dan sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton